Halo semua, selamat datang ke channel youtube aku, Kevin Samueli. Di video kali ini, aku bakal kasih kalian tutorial lengkap untuk mengalahkan boss terbaru dari Fontaine, yaitu Ice Wind Suit. Aku bakalan kupas tuntas setiap serangan dari bossnya dan cara penangkalnya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, mau mengingatkan dulu, bagi kalian yang belum subscribe channel Kevin Samueli, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena aku berikan banyak kisah Gajin Impact dan juga tutorial Gajin Impact yang dijamin membantu kalian. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke pembahasannya. Pertama, kita akan bahas lokasi dari boss ini. Jadi lokasi boss ini ada di pulau di Fontaine yang dekat dengan gedung opera. Pertama-tama, kalian pilihlah teleport waypoint yang menghadap ke gedung opera. Habis itu, kalian jalan lurus terus, kemudian kalian belok ke kanan, jalan terus, nanti kalian akan menemukan boss ini. Nah, pada kondisi normal, boss ini nggak akan langsung menyerang kalian. Jadi kalian harus berbicara dengan orang yang pegang kamera yang namanya Mailardet. Di situ, kalian bisa pilih dua mode. Ada yang melawan Coppelia dan yang melawan Coppelius. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian butuh material yang warna biru, lawanlah Coppelia. Kalau kalian butuh material yang warna putih, lawanlah Coppelius. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komposisi tim. Pertama, aku saranin kalian untuk bawa karakter yang bisa kasih perisai atau shield. Karena nanti ada salah satu fase di boss ini yang namanya fase klimax. Nah, fase klimax ini kasih serangan kalian dari segala arah. Jadi, alangkah baiknya kalau kalian punya shield supaya kalian bisa menyerang boss ini dengan nyaman. Yang kedua, pastikan kalian bawa karakter yang punya efek Pernomia atau Osea. Ini sesuai dengan mode yang kalian pilih tadi ya, melawan Coppelia atau Coppelius. Biasanya, karakter yang punya efek Pernomia atau Osea ini adalah karakter yang berasal dari Fontaine. Akan aku bahas lebih lanjut di bagian belakang. Nah, untuk posisi ketiga dan keempat, ini kalian bebas bawa karakter apapun. Tapi, aku saranin kalian bawa karakter yang bisa menyerang dari jarak jauh. Karena hampir semua serangan dari boss ini, itu bisa diatasi dengan kalian menjauh. Lokasi sudah aku jelasin, tim sudah aku jelasin. Sekarang kita masuk ke mekanik melawan boss ini. Pertama, kalian melawan boss ini. Boss ini bakal terlebih dahulu memberikan hormat. Nah, pas dia lagi memberikan hormat ini, kesempatan emas untuk kalian menyerang boss ini. Kalian bisa serang terus sampai robot yang cowok itu udah pasang lagi topinya dan udah mulai gandengan sama si cewek. Itulah saatnya kalian menjauh karena boss ini bakal mulai nyerang kalian. Aku akan bahas satu serangan yang akan kalian temukan baik di mode Coppelia ataupun mode Coppelius. Disebutnya putaran ganda. Jadi, kedua boss ini bakal nyabut kalian dua kali. Sambetan yang pertama Anemo dan sambetan yang kedua itu Krayo. Solusinya, kalian cukup menjauh aja karena ini adalah serangan jarak dekat. Nah, untuk serangan-serangan selanjutnya, bakalan berbeda antara mode Coppelia dan mode Coppelius. Aku akan bahas dari mode Coppelia dulu. Di mode Coppelia, ada tiga serangan biasa dan satu serangan klimas. Serangan biasa yang pertama namanya angkat stasioner. Jadi, boss ini bakalan muter sebanyak dua kali dan keluarin serangan Krayo. Dengan putaran yang kedua itu areanya lebih besar dari putaran yang pertama. Solusinya, di putaran yang pertama, kalian akan lihat di lantai itu ada area yang beku. Nah, kalian cukup menjauh dari area yang beku itu. Karena area yang beku itu bakal jadi tempat esnya itu muncul. Serangan biasa yang kedua namanya perkembangan glasial. Jadi, boss ini bakalan angkat tangan, muter-muterin tangannya, habis itu turunin tangannya dan muncul duri es. Solusinya, kalian jangan biarin diri kalian ditunjuk sama tangan bossnya. Karena nanti esnya itu bakal keluar memanjang tepat dari arah tangan si bossnya. Serangan biasa yang ketiga namanya semprotan pecahan. Jadi, boss ini bakal bikin pusaran es kecil dari tangannya, habis itu dia bakal melemparkan tusukan-tusukan es ke arah kita. Solusinya, misalnya kalian sudah melihat boss ini mulai mengelibuti tangannya pakai Krayo, kalian mendekatlah ke bossnya. Nanti kalian nggak akan kena pecahan-pecahan esnya. Nah, untuk serangan klimaksnya, boss ini bakal berpisah antara yang cowok dan yang cewek. Untuk model copelia ini, si cewek bakal ada di tengah arena, habis itu bakal ada tiga baling-baling anemo yang muter searah jarum jam, dan si cowok bakalan ada di tepi arena dan ngasih sabetan-sabetan Krayo gitu. Solusinya ada dua. Yang pertama, kalian tungguin aja boss ini selesai melakukan gerakan klimaksnya. Mereka itu bakal ngelakuin gerakan begini sebanyak tiga kali bolak-balik. Metode yang ini oke, misalnya kalian males bawa karakter dari Fontaine, tapi tidak oke, misalnya boss ini muncul di Spiral Abyss karena akan buang-buang waktu. Nah, metode yang kedua, ketika cewek ini di tengah arena, dia itu bakal dikelibuti sama biru-biru. Nah, kalian bawalah karakter Fontaine yang punya efek penuma, yaitu efek cahaya. Misalnya, Traveler Fontaine ataupun Lini. Efek cahaya ini, kalian kenain ke boss cewek yang lagi ada biru-birunya. Kenain sebanyak tiga kali rotasi, nanti boss ini akan kestun atau terhenti gitu. Untuk mode Coppelia, gitu aja. Gampang banget ya. Sekarang kita lanjut ke mode yang Coppelius. Di mode Coppelius juga sama. Ada tiga serangan biasa, dan satu serangan klimaks. Serangan biasa yang pertama namanya Spiral Kematian. Jadi, boss ini tuh bakal kasih satu putaran anemo gitu. Nah, sebelum boss ini ngasih satu putaran anemo, mereka itu bakal menghadap satu sama lain dan membungkukan diri. Di saat itulah, kalian menjauh. Karena ini adalah serangan jarak dekat. Serangan biasa yang kedua namanya Lemparan Lompat. Jadi, boss yang cowok bakal ngelempar boss yang cewek ke udara, terus dijatuhin. Dan si boss cewek ini bakal muter-muter. Solusinya, kalian tuh bisa lihat di tanah ada area lingkaran anemo. Kalian menjauhi area itu, karena nanti boss ceweknya bakal dijatuhin tepat di atas lingkaran anemo itu. Serangan biasa yang ketiga namanya Lompatan Salco. Jadi, boss ini bakal ngelemparin tiga bola anemo. Nah, aku sarankan, ini kalian cukup menghindar aja ke kanan dan ke kiri gitu ya. Dan kalau bisa, jarak kalian jangan terlalu dekat sama boss ini. Kalian agak menjauh supaya kalian bisa prediksi ini bola larinya kemana. Nah, untuk serangan klimaksnya, kali ini si cowok yang akan ada di tengah arena, habis itu akan dikelilingi oleh tiga letupan-letupan krayo. Dan si cewek bakalan mundur ke tepi arena. Solusinya ada dua. Yang pertama, sama seperti tadi, kalian tungguin aja boss ini selesai melakukan tiga kali rotasi dan fase klimaksnya selesai. Sedangkan, solusinya kedua, kalian pakai karakter Osea. Jadi, si boss cowok bakal diliputi sama cahaya putih. Nah, kalian serang pakai karakter Osea. Contohnya adalah Linet. Kalian serang sebanyak tiga kali rotasi dan bossnya akan terhenti atau terstun selama beberapa saat. Nah, kenapa tadi aku suruh kalian bawa karakter Perisai? Karena kan nggak semua karakter Fontaine yang kalian punya, yang ada penumah atau Osea itu serangannya jarak jauh. Jadi, kan kalian bakal perlu menyelam ke dalam gitu ya untuk menyerang boss ini. Makanya kalau ada Perisai bakal lebih enak supaya kalian nggak ketimpuk-timpuk. Aku penasaran deh, sejauh ini siapa karakter Fontaine yang paling kalian suka dan menurut kalian boss ini susah atau gampang untuk dilawan? Coba komen di bawah ya. Misalnya, kalian masih punya pertanyaan atau kebingungan, juga jangan kagu untuk tanyakan di kolom komentar. Siapa tahu aku dan teman-teman lainnya bisa bantu jawab. Aku masih punya banyak banget video seputar Genshin Impact yang nggak sabar untuk aku bagikan ke kalian. Jadi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan. Aku juga mau ngecapin terima kasih banyak ke pakas sponsor dari video ini yang nama-namanya sudah aku cantumkan di sini. Semoga kalian rezeki selalu ya. Semangat terus ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.